Kita lanjutkan kemudian dalam sistem pengukuran kinerja, sistem evaluasi, dan juga sistem insensif. Pada kali ini kita masuk pada topik desain dan juga evaluasi sistem pengendalian manajemen. Bagaimana cara mendesainnya? Seandainya kita ditetapkan sebagai bagian kontrolership. Maka kedudukan jabatan itu harus melakukan mapping terlebih dahulu. Sebelum mapping, dalam hal ini kita harus membuat penyusunan rencana desain dan juga rencana evaluasi sistem pengendalian manajemen. Maka di sini landasan utama dalam desain pengendalian sistem manajemen maka ada yang disebut dengan desired. Apa itu desired? Jadi desired di sini adalah kita mendesain berdasarkan pada apa yang diinginkan. Jadi kalau kita mendesain itu menjawab terkait dengan apa yang diinginkan oleh user, maka kita dengan kata lain sudah membantu. Sudah menemukan alat untuk yang namanya mengendalikan. Dalam hal ini adalah manajemen kontrol sistem. Dan ketika sudah menentukan apa yang diinginkan, maka apa yang terjadi nantinya atau apa yang diinginkan ketika terjadi. Nah dua hal pertanyaan yang mendasar inilah yang menjadi landasan dalam mendesain sistem pengendalian. Jadi dalam mendesain sistem pengendalian, jika sesuatu yang diinginkan itu berbeda dengan sesuatu yang diharapkan dengan yang terjadi itu berbeda, maka dalam hal ini manajemen kontrol sistem itu ada dua dasar. Dua dasar yang pertama adalah bagaimana pengendalian yang digunakan, serta bagaimana diterapkannya. Nah jadi pengendalian itu kalaupun hanya sekedar konsep, sulit gitu ya. Tapi kalau untuk diterapkan ya maka perlu yang direncat, yang didesain itu bisa diterapkan saja ya. Dan mengharapkan apa yang diinginkan, maka di sini didahului atau dimulai dari menentukan tujuan objektif dan juga menentukan strategi. Nah untuk menentukan tujuan ini harus ya memerlukan panduan. Ya panduan atas tindakan yang diharapkan. Yang khususnya lebih spesifik. Misalnya, misalnya adalah keinginan industri kita ini memimpin, memimpin grup industri yang relevan atau yang sejenis sebagai leader gitu ya. Atau misalnya keinginannya adalah ingin 50% capaian raw. Atau juga ingin mendapatkan capaian 20% pertumbuhan. Nah maka untuk mencapaikan like apa yang disebut dengan apa ini gitu ya, yang disebut dengan spesifik likely gitu ya, maka harus ada kunci, tindakan kunci. Atau disebut dengan key action. Nah tindakan kunci itu apa? Suatu tindakan yang harus ya dalam hal ini bentuknya menyediakan apa ya, menyediakan lingkup yang lebih luas kemungkinan terjadi akan mendapatkan capaian kesuksesan. Nah itu disebut dengan key action. Nah untuk mengidentifikasi key action tadi ya, tentu saya nanti dari tindakan dapat hasil. Nah dapat hasil maka kunci menilai hasil bagaimana? Nah kunci menilai hasil adalah disini harus ya, harus berdasarkan prinsip kebenaran, do right. Atau juga tidak hanya berdasarkan pada melihat sesuatu yang salah aja dalam lingkup bisnis ya. Jadi mana yang sudah benar itu diapresiasi. Dan apa yang salah juga tentu saja sudah pasti ya. Nah jadi hal-hal yang sudah positif dilakukan, itu sebagai suatu kunci hasil. Nah ini dari bentuknya hal yang diinginkan ya, key result. Selain itu juga what is likely? Seperti apa yang mau diinginkan? Nah ada tiga pertanyaan yang harus dijawab ya untuk itu tiga pertanyaan itu ya pegawai harus memahami ya pegawai harus memahami apa saja yang diinginkan sebagai suatu tindakan kunci yang dalam hal tidak akan mendapatkan hasil. Nah sehingga pertanyaan ini berupa lack of direction. Ya sejauh mana arahan itu tidak tercapai sesuai dengan yang diarahkan. Dan dan juga adalah motivasi. Ya jadi kalau motivasi itu tidak 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 ada maka terjadi yang namanya lack of motivation. Ya artinya kenapa bisa orang tidak termotivasi? Kenapa lesu? Kenapa tidak bersemangat? Maka itulah disebut dengan lack of motivation. Kemudian pertanyaan yang lainnya adalah berkaitan dengan keterbatasan personal. Ya peranan keterbatasan perannya ada peran yang sukses ada peran yang tidak sukses. Maka untuk peran yang sukses dan peran yang tidak sukses akan mengarah pada keterbatasan personal. Dan keterbatasan personal inilah sangat menentukan pemilihan dan juga ketenaran dari bentuk-bentuk sistem pengendalian manajemen. Jadi kalau dengan kata lain harus jelas arahannya harus jelas harus kuat motivasinya dan harus jelas personalitinya. Itu makna dari kesuksesan sistem pengendalian manajemen. Itu bisa kita simpulkan seperti itu. Mungkin ada yang mau diskusi silahkan adik-adik. Cukup jelas ya. Sistem pengendalian manajemen itu memang arahannya semua pada aspek manusia. bagaimana perubahan sistem pengendalian? Perubahan sistem pengendalian didasari pada biasanya karena terjadinya peningkatan prosedur formalitas. Peningkatan prosedur formalitas ditandai dari tindakan accountability tujuan pertanggung jawabannya serta pengembangan elaborasi informasi yang dihasilkan pada control purpose. Nah itulah yang namanya faktor-faktor apa yang diinginkan dan apa yang terjadi dalam mendesain sistem pengendalian manajemen. Nah itu ya adik-adik sekalian. Silahkan ada yang mau didiskusikan? Untuk uasnya bagaimana? Ada kendala? Untuk uas belum ada terkait dengan konsernya Pak. Belum ada saya beri kemarin? Belum Pak. Belum ada ya? Oke. Saya usahakan siang ini ya di. Baik Pak. Kita ada dua kali pertemuan lagi ya? Dengan uas Pak hari ini untuk pertemuan hanya sekali lagi Pak. ini ada berapa orang kita nih? Ada 20 Pak. 20 ya? Nah dari bahan yang saya berikan silahkan aja ya per kelompok dua orang. Topiknya bebas ya. Yang penting kita jangan pelagiat ya. Artinya jangan copy paste. Haram ya. Tidak boleh. Harus sekitar dibawa 25 persen. Berarti dua artikel ya Pak? Iya. Satu artikel dua orang untuk uasnya ya. silahkan memilih temannya berdasarkan absen boleh. Berdasarkan kesepakatan juga boleh. Nanti kirim ke WA ya. Ke WA saya nama-nama orangnya yang dikelompokkan. Nantinya kita publish paper ya. Ke publish paper silahkan. Kalau ada yang punya publish paper yang cepat boleh. Atau juga melalui saya juga boleh. Untuk nanti terbitnya. Terbitnya nanti yang murah aja kita cari ya. yang 50 dolar. Baik Pak. Satu paper 50 dolar. Nah ada yang mau lagi bertanya silahkan adik-adik. cukup jelas ya. Baik. Nantinya disini ada 17 orang ya. Atau 18 ya. Jadi ada 9 paper ya yang dikirim ke saya. Yang lalu kan udah pernah buat kan? Di semester 1 udah pernah buat. Udah pernah buat. Sama. Jadi formatnya sama seperti itu. Nah silahkan nanti dalam bentuk word ya kirim ke saya. Baik. Ya kalau tidak ada saya kira itu saja ya. Dan kita nanti ketemu dua kali lagi. Jadi minggu depan harapannya kalau bisa udah siap lantas kita publish ya. Dan nilainya saya kirim langsung. Baik. Kalau tidak ada saya kira itu saja ya pertemuan kita. Dan kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Tidak. Tidak. Tidak.